Angka Pengangguran Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di negara ini adalah karena ketidakstabilan politik. Hingga keterbelakangan ekonomi yang masih mereka rasakan bahkan hampir sepanjang sejarah. Akibatnya kemiskinan yang terus menerus dan kurangnya pembangunan ekonomi negara ini memiliki tingkat pengangguran lebih dari 16% dan PDB per kapitanya adalah salah satu yang terendah di Eropa. Selain itu, Makedonia juga hanya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang terbatas yang menghambat kemajuan yang dicapai oleh rakyatnya. Meski ada kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak membuat Makedonia bisa beranjak dari kemiskinan yang menjerat mereka. Ingin berharap di sektor pariwisata, sayangnya Makedonia yang terkurung daratan tidak punya pantai sama sekali. Padahal pantai sering menjadi daya tarik utama bagi destinasi wisata. Negara yang secara geografis berbatasan darat dengan negara-negara seperti Yunani dan Albania ini hanya memiliki daratan perbukitan yang menjadi salah satu destinasi wisatanya. Selain itu, mereka juga punya Taman Nasional Mavrofo yang merupakan taman nasional terbesar di Makedonia. Spot wisata satu ini menawarkan beberapa pemandangan alam terbaik di negara ini dan tujuan wisata favorit bagi pecinta alam. Puncak Gono Mavrofo adalah yang tertinggi di Makedonia, sehingga puncak itu jadi tujuan populer para pendaki. Selain itu, wisatawan juga biasanya mengunjungi kota Ohrit yang terletak di dekat salah satu situs warisan dunia UNESCO, yaitu Danau Ohrit. Di dasar danau ditemukan sebuah desa kuno yang dilindungi ribuan banteng berpaku yang berfungsi sebagai barikade pertahanan. Sejumlah temuan mengatakan jika desa kuno ini dihuni oleh 200 hingga 500 orang. Rumah-rumah mereka terbentuk rumah panggung yang dibangun di atas danau maupun daerah yang dialiri air ketika permukaannya naik. Selain itu, masih ada lagi kota kuno Heraclea Lysestis. Kota ini dikenal sebagai situs arkeologi yang penting dan peninggalannya termasuk ruang pemandian, teater, dan mosaik yang indah. Heraclea Lysestis jadi saksi sejarah peradaban Makedonia kuno. Situs ini berisi reruntuhan kota Yunani kuno yang pernah diduduki oleh Romawi. Konon kota ini perlahan-lahan ditinggalkan karena gempa bumi serta migrasi orang-orang Slavia ke wilayah Balkan pada abad ke-6. Meskipun hanya berupa reruntuhan, namun situs kuno ini bisa kamu kunjungi sebagai salah satu spot wisata sejarah yang menarik. Selain itu, ada sebuah masjid bernama Masjid Yeni yang dibangun pada tahun 1558 yang terkenal dengan ornamen dekoratif dan langit-langit yang luar biasa indah. Bangunan ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang berasal dari era kekaisaran Ottoman yang masih sangat terawat hingga saat ini. Masjid ini memiliki menara dengan ketinggian mencapai 40 meter yang biasa disebut minaret. Saat ini, Masjid Yeni dipakai sebagai galeri seni dan beberapa penelitian menyebutkan, jika bangunannya berdiri di atas situs Gereja Sachors. Lantas seperti apa sejarah Makedonia di masa lalu? Makedonia adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan, Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Makedonia disebut Republik Makedonia bekas Yugoslavia, yang dalam bahasa Inggris, Former Yugoslav Republic of Makedonia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1993. Sembari menunggu resolusi terkait persengketaan penamaan dengan Yunani. Banyak institusi internasional dan negara lain telah mengakui negara ini dengan nama yang sama, meskipun mayoritas negara mengakui negara ini dengan nama konstitusional. Baru sejak tanggal 12 Februari 2019, Republik Makedonia resmi mengubah namanya jadi Republik Makedonia Utara, mengakhiri sengketa nama. Negara pertama yang menguasai daerah Makedonia adalah kerajaan Payonia yang menguasai lembah sungai Axios dan wilayah sekitarnya. Pada 336 sebelum masehi, Raja Pilips II menguasai bagian paling sulatan Payonia dan mendirikan kota Heraklialisestis yang kini berada di dekat Bitola. Anak dari Pilips II yaitu Alexander Agung menguasai daerah Makedonia dan kemudian menjadi bagian kerajaan Alexander Agung saat itu. Daerah Makedonia kemudian dikuasai oleh tentara kerajaan Romawi dan menjadi bagian dari dua provinsi di Romawi. Populasi Republik Makedonia terbilang beragam. Pada awal abad ke-21, hampir 2 per 3 populasi mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Makedonia. Orang Makedonia umumnya melacak keturunan mereka ke suku Slavia yang pindah ke wilayah tersebut antara abad ke-6 dan ke-8 Masehi. Orang Albania adalah minoritas terbesar dan terpenting di Republik Makedonia Utara. Menurut sensus tahun 2002, mereka berjumlah sekitar seperempat dari populasi. Orang Albania kebanyakan berasal dari Ilaria kuno yang terkonsentrasi di bagian barat laut negara itu, dekat berbatasan dengan Albania dan Kosovo. Minoritas Turki sebagian besar tersebar di bagian tengah dan barat Makedonia Utara, warisan dari 500 tahun kekuasaan kekaisaran Ottoman. Bahasa Makedonia sangat erat kaitannya dengan bahasa Bulgaria dan Serbia-Kroasia dan ditulis dalam aksara Sriliks. Ketika pemerintah Serbia menggantikan pemerintahan Turki Usmani pada tahun 1913, orang Serbia secara resmi menyangka perbedaan linguistik Makedonia. Mereka menggunakan bahasa Makedonia sebagai dialek Serbo-Kroasia. Bahasa Makedonia tidak diakui secara resmi sampai Makedonia didirikan sebagai Republik Konstituen Yugoslavia Komunis pada 1945. Makedonia Utara adalah satu-satunya negara di Eropa yang menggunakan alfabet Kiril sebagai bentuk tulisan resmi mereka. Bahasa Makedonia Utara menggunakan alfabet Kiril yang secara historis terkait dengan pengaruh budaya dan sejarah Slavia Timur. Alfabet Kiril disusun oleh murid-murid Santo Sirilius dan Methodius di Kekaisaran Bulgaria pada masa pemerintahan Sar Simon. Aksara ini kemudian dinamakan aksara Kiril untuk menghormati guru mereka, Santo Sirilius. Salah satu penyusun aksara ini adalah Santo Kleiman dari Orhid yang menggunakannya untuk menuliskan bahasa gereja Slavia tua pada abad ke-10. Sejak saat itu, aksara ini mulai digunakan di beberapa wilayah Eropa Timur, terutama masyarakat yang beragama Kristen Ortodoks. Makanan khas Makedonia Utara dipengaruhi oleh negara sekitarnya, yakni Yunani dan Turki. Salah satunya makanan khas mereka adalah Kaulori Thessalonikis, yang adalah jajanan kaki lima tradisional Yunani dan makanan nasional mereka, menggunakan roti bundar yang mirip dengan jajanan di Turki. Kaulori dibuat dengan adonan tepung terigu yang dibentuk menjadi cincin sebelum dilapisi biji wijen dan dipanggang. Versi Yunani makanan ini diakini telah melakukan perjalanan dengan para pengungsi Yunani dari Asia Kecil yang pertama kali menetap di Thessaloniki, karena itulah namanya. Asal-usulnya masih diperdebatkan antara kedua negara, namun orang Yunani telah menerapkan cemilan renyah dan mengenyangkan ini dalam masakan nasional mereka. Selanjutnya ada Baugatsa, yakni Pai Yunani pedesaan tradisional yang terdiri dari kue pelio yang dilapisi dengan isian Kastratsemoline, meski ada variasi dengan daging cincang atau keju. Nama hidangan tersebut berasal dari kata Ottoman Pogatsa, yang berarti Pai berisi keju. Baugatsa berasal dari priode Bissantium saat Konstantinopel adalah Yunani dan dibuat sebagai adonan dengan isian manis dan gurih. Makedonia memiliki landmark yang istimewa, yakni salib milenium. Berbentuk salib, landmark ini bukanlah salib biasa karena ukurannya sangat besar, mencapai tinggi 66 meter. Dengan ketinggian tersebut, milenium diakui sebagai salib tertinggi di dunia. Meskipun demikian, masih sedikitnya mengetahui keberadaan bangunan ini. Salib yang dibangun pada tahun 2002 itu dibangun sebagai peringatan 2000 tahun kekristonan di Makedonia dan untuk menghormati ayat-ayat Alkitab yang mengutip kegiatan evangelisasi site Pau di wilayah mereka. Selain sebagai landmark, salib milenium juga menjadi destinasi wisata untuk melihat panorama ibu kota dari ketinggian. Bangunan salib ini dibuat mirip dengan menara Eiffel di Perancis dan memiliki bentuk tradisional salib kristen tanpa tambahan elemen lainnya.